Pemirsa aksi seorang pria di Palembang palak sopir truk dengan mengambil uang dashboard tanpa sisa ini viral di media sosial. Tak berselang lama pelaku berhasil diringkus polisi. Ya beginilah aksi remaja yang memalak sopir truk di Simpang Lampu Merah Macan, lindungan kota Palembang, Sumatera Selatan. Tanpa rasa takut, remaja ini menaiki mobil sambil bergelantungan untuk meminta uang kepada sang sopir yang ada di dalam dashboard mobil, hingga tanpa ada sisa uang. Dalam aksi pemalak ini yang sempat viral di media sosial, polisi dari Polsek Ilir Barat 1 juga langsung turun dan mencari para pemalak tersebut. Polisi berhasil menangkap 2 dari 3 pemalak dengan puluhan ribu hasil malak, namun pelaku yang viral juga masih dalam pengejaran polisi. Sedangkan modus para pelaku ini dengan cara pura-pura mengamen di lampu merah, namun saat ada sasaran, barulah mereka bergerak memalak sang sopir yang akan melintas di macan lindungan. Dari perbuatan kedua pemalak ini, salah satunya merupakan anak di bawah umur yang sudah putus sekolah, dan pihak kepolisian kemudian terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Terima kasih telah menonton!